Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan membenarkan mantan gubernur Bali Iwayan Koster di periksa jajaran di Krimsus Polda Bali pada 3 Januari 2024. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan pada Jumat sore membenarkan adanya pemeriksaan mantan gubernur Bali Iwayan Koster oleh penyidik di Tres Krimsus Polda Bali. Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut dikatakan diperiksa selama hampir 3 jam sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi. Namun tidak dijelaskan perkara apa yang tengah diselidiki penyidik hingga membutuhkan klarifikasi dari Iwayan Koster. Sementara Koster ditemui di salah aktivitasnya di kantor DPD PDI Perjuangan Bali tidak mau berkomentar banyak soal pemeriksaannya tersebut. Polda Bali nanti apabila sudah ada informasi terkait dia akan diteruskan lagi oleh teman-teman dan bahkan nanti langsung oleh penyidiknya dari Krimsus akan menginformasikan. Kalau sudah ada kejadian. Klarifikasi itu statusnya sebagai apa berarti Pak? Ya sementara diklarifikasi ya sebagai saksi ya. Beliau diambil keterangan diklarifikasi didalami sebagai saksi. Saksi dalam perkara apa Pak? Ya kalau yang dilaporkan kan masih didalami nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Jangan tanya itu dulu. Nanti tunggu waktu yang tepat ngomongin. Tapi merasa dikriminalisasi nggak sih Pak karena mau jelang pemilu? Jangan kita menuduh begitu. Tak boleh, tak boleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.